Menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemesanan kue khas Palembang seperti kue 8 jam, maksuba, kojo, lapis nanas, dan engkak ketan sudah mulai ramai dipesan. Hamin 4 Hari Raya Idul Fitri, pemesanan aneka kue basah khas Palembang mulai ramai dilakukan warga, baik itu dari kota Palembang maupun luar kota Palembang. Pada momen ramadhan khususnya mendekati Hari Raya Idul Fitri, produksi kue basah khas Palembang bisa mencapai 40 hingga 50 loyang per hari, dengan harga jual dimulai dari 200 ribu rupiah hingga jutaan rupiah tergantung pemesanannya. Untuk jenis kue yang cukup laku dan diburu warga ialah lapis legit, kue 8 jam, maksuba, kojo, lapis nanas, engkak ketan. Bisa sehari itu bisa sampai 40 sampai 50 loyang seharinya. Seharinya? Iya. Untuk kisaran harga kita jual kue-kue ini dari harga berapa sampai berapa? Seluruh dari 200 ribuan. Seluruh dari 200 ribuan, ya. Sampai jutaan kalau by request ya. Terus ini yang jual di kue-kue yang dijual ini kan khas Palembang itu kan banyak kan? Ini yang dijual di sini ada apa aja? Macam-macam sih semuanya kita jual, ada lapis legit, lapis nanas, lapis keju, lapis brunas, ada maksuba, lapanjang, muka ketan juga ada, muka keraudan juga ada, segala macam dari kue basah. Ditambahkan oleh Gita, dari awal Ramadan hingga menjelang lebaran sudah menjual 200 loyang kue basah. Dan biasanya ketika hamil 3 menjelang lebaran, pemesanan kue basah bisa mencapai ratusan per hari. Ilham Wahyudi, Paul TV